Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bersama Pak Alvan dan Pak Ari. Sekarang gilirannya sidang Steven. Ini mungkin sesi Pak Alvan terakhir ya, karena Pak Ari masih satu lagi nanti. Tanpa berpanjang lebar, saya mempersilahkan Steven untuk memulai presentasi. Mungkin 20 menit ya maksimal, including demo kalau ada demo. Steven, saya harus selesai. Baik, terima kasih Pak Hilman. Baik, saya ambil Ali untuk presentasi kali ini. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, sudah terlihat. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Baik, selamat pagi tim dosen penguji dan juga Pak Hilman sebagai tim dosen pemimbing dan para pemerintah sekalian, saya Steven. Saya akan membawakan presentasi tugas akhir saya dengan judul Solusi Chat Ops Terintegrasi untuk Eksekusi Pelaksanaan DevOps dan Tugas Operasional IT yang lebih singkat dan sesuai least privilege principle. Baik, kita mulai dari daftar isi ini. Berikut adalah daftar isi dari presentasi ini. Kita mulai dari bagian pendahuluan. Baik, untuk pendahuluan, pertama mulai dari latar belakang untuk tugas akhir ini. Yaitu pertama, komunikasi itu tentu sangat penting dalam pengembangan perangkat belakang. Terutama dalam keadaan COVID-19 yang menghimbau sistem WFH. Tentu aplikasi chat yang digunakan itu lebih digunakan lebih intensif lagi. Dalam pengembangan perangkat belakang ini tentu tidak hanya terdiri dari tugas development atau pengembangan saja. Akan tetapi juga terdapat tugas operasional seperti testing, deployment, dan maintenance yang termasuk dalam bagian DevOps life cycle atau memastikan kualitas dan juga mempercepat proses release dari perangkat lunak. Proses pengembangan tersebut tentu juga tidak terlepas dari hal lain seperti penjadian server atau pembukaan akses. Jenis tugas kedua ini disebut juga sebagai tugas IT Operations atau di tersingkat IT Ops. Baik, kita mulai ke rumusan masalah. Pertama, tugas operasional yang sifatnya manual, berulang, dan tidak memiliki nilai tambah itu kita bisa sebut sebagai tolling works. Masalah dari sifat manual yang lama dijalankan ini tentu bisa diselesaikan dengan membuat automation strip. Akan tetapi terdapat masalah lagi, yaitu CLI biasanya sulit digunakan dan berpotensi timbul masalah kompatibilitas. Untuk mengatasi masalah kompatibilitas ini biasanya menggunakan set Jamfoss Server atau sebuah server yang digunakan bersama-sama untuk menjalankan strip tersebut. Akan tetapi justru itu bisa saja melakukan pelanggan release privilege principle karena sudah membukakan akses ke server secara penuh. Lanjut lagi, sifat CLI yang sulit ini tentu bisa digunakan, dapat diselesaikan dengan membuat persigui dari aplikasi tersebut. Akan tetapi membuatnya dari awal tentu memerlukan banyak waktu. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dieksplorasikan konsep chat ops sebagai solusi untuk mengurangi waktu yang habis akibat tolling works dengan otomatisasi yang terjaga keamanannya dan juga mudah untuk dibuatnya. Baik, kita mulai dari pertanyaan penelitian. Apa saja jenis tolling works yang bisa muncul dalam pelaksanaan pengembangan perangkat lunak? Mengapa tolling works itu bisa membuang waktu pekerja di bidang IT? Bagaimana cara solusi chat ops bisa mengurangi tolling works, khususnya dalam pelaksanaan tugas DevOps dan IT ops? Bagaimana cara solusi chat ops dapat membantu penerapan misprivileged principle? Terakhir, bagaimana cara melakukan implementasi solusi chat ops tepatnya dengan teknologi Slack dan juga SEMA for Ansible? Tepatnya akan dijelaskan. Baik, untuk batasan penelitian kali ini, hanya tugas terkait DevOps dan IT ops yang dipilih sebagai subjek penelitian, dan tepatnya hanya yang dipilih dari tahap requirements gathering. Lalu, aspek UI dan UX dari bagian peran implementasi chat ops ini tidak dibahas dalam penelitian ini. Untuk tujuan penelitian, pertama adalah melakukan eksplorasi terhadap konsep chat ops secara umum, dan potensia juga untuk mengatasi tolling works, khususnya pada pelaksanaan tugas DevOps dan IT ops. Lalu, kedua, untuk melakukan proof of concept melalui implementasi solusi chat ops, dan menguji solusi tersebut, apakah dengan solusi manualnya, apakah memang benar-benar unggul di sisi waktu, dan juga keamanan mengisahkan least privilege principle. Baik, kita lanjut ke manfaat penelitian, yaitu pertama, untuk membuktikan bahwa solusi chat ops dapat mengurangi tolling works dalam pelaksanaan DevOps dan IT ops. Dan kedua, untuk membawakan solusi otomatisasi yang lebih aman menurut sudut pandang least privilege principle. Baik, untuk studi literatur, pertama, untuk tolling works. Untuk tolling works ini bisa didefinisikan sebagai pengembangan perangkat, tugas dalam pengembangan perangkat undag, yang sifatnya berulang, manual, dapat dibuat sistem otomatisasinya, atau bisa dibilang automatable, semakin banyak dengan semakin besarnya aplikasi, dan juga tidak memiliki nilai tambah yang banyak terhadap aplikasi tersebut. Secara umum, tugas yang disebut tolling works ini bisa dibilang sebagai tugas yang operasional, umumnya yang berasal dari DevOps dan IT ops tersebut. Tolling works ini merugikan proses pengembangan, karena waktu habis ke tugas operasional ini, bukan di saat harusnya waktu dituangkan kepada pengembangan perangkat undag itu sendiri. Baik, kita lanjut ke list privilege principle. Didefinisikan sebagai keadaan bahwa individu yang melaksanakan tugasnya hanya diberikan akses ke sumber daya yang memang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Keuntungan dari penerapan yang benar untuk list privilege principle ini tentu akan memperkecil potensi kerugian atau disebut juga blast radius apabila terjadi pembumpulan akses terhadap akun individu tersebut karena sudah dibatasi aksesnya ke sumber daya tertentu saja yang memang dibutuhkan. Lalu untuk chat-ups sebagai topik utama dalam penelitian ini, chat-ups itu didefinisikan sebagai model kolaborasi di mana tugas-tugas itu dijalankan dalam aplikasi chat perusahaan atau tim. Sifat penerapan chat-ups itu tentu bertahap. Itu bertahap dimulai dari yang paling rendah yaitu pembuatan chat-room secara manual. Maksud saya chat-room untuk memberikan perintah tugas secara manual dalam artian tidak ada sistem otomatisasi. Tetapi penggunaan chat-room itu sudah termasuk chat-ups juga yang paling rendah. Untuk tahap lanjutan dari chat-ups, chat-ups itu sudah dilengkapi dengan sistem otomatisasi yang akan menjalankan tugas tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan ke suatu sistem. Untuk penelitian ini akan penelitian ini berfokus pada tahap lanjut dari penerapan chat-ups. Baik, untuk metodologi dari penelitian ini. Penelitian ini bertipe experimental research melalui klasi eksperimen. Memiliki dua buah control group yaitu solusi menjalankan tugas manual sebagai control group dan juga solusi chat-up sebagai experimental group dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan dua buah jenis data, yaitu perbandingan waktu sebagai data kuantitatif dan analisis deskriptif keamanan sebagai data kualitatif. Untuk tahapan penelitian mulai dari perumusan masalah, yaitu adanya tolling works yang berasal dari tugas DevOps dan ITOPS dalam proses pengembangan. Dari detail masalah yang sudah dihasilkan tersebut, dilanjutkan dengan studi literatur. Apa saja potensi chat-ups dalam mengatasi tolling works tersebut. Lalu untuk pengetahuan terkait potensi chat-ups tersebut, dilanjutkan dengan pengumpulan data requirements dalam requirements gathering yang dilakukan dengan wawancara dengan beberapa responden untuk memilih subjek dari penelitian, yaitu tugas apa saja terkait DevOps dan ITOPS yang memang dilakukan di perusahaan sebenarnya. Dari tahap requirements gathering ini, dilanjutkan dengan tahap desain dan implementasi, yaitu dilakukan implementasi chat-ups terhadap tiga buah tugas tersebut. Lalu implementasi tersebut akan diuji dalam bagian pengumpulan data dan pengujian implementasi, di mana pada akhir penelitian akan dilakukan analisis data, kesimpulan, dan saran berdasarkan hasil pengujian tersebut. Baik, kita lanjut ke skema pengujian. Implementasi dari solusi chat-ups untuk tiga buah tugas ini dipilih dari tahap requirements gathering yang dilakukan dengan perbandingan dengan solusi manualnya dalam artian cara melakukan tugas tanpa ada solusi otomatisasi apapun. Perbandingan ini dilakukan dengan tiga buah parameter, yaitu waktu untuk menjalankan tugas atau dalam artian langkah manual terakhir selesai, waktu untuk keseluruhan tugas selesai, dan juga keamanan untuk dari sudut panjang list privilege principle. Untuk pengujian aspek waktu dilakukan melalui observasi secara langsung, akan tetapi untuk aspek keamanan dilakukan melalui analisis deskriptif. Lebih tepatnya dijelaskan di bagian selanjutnya. Untuk skema pengujian lebih lanjut ini, infrastruktur yang digunakan dalam pengujian ini mengasumsikan best practice yang digunakan dalam perusahaan, yaitu menggunakan shared jambung server untuk mengakses server-server lainnya. Contohnya di sini ada shared jambung server, maka untuk pelaksanaan tugas harus mengakses jambung server tersebut sebelum mengakses ke server lainnya. Contohnya ada shared jambung server 1 atau reverse proxy. Lalu semua server secara detail menggunakan sistem operasi Ubuntu Linux untuk mensimulasi keberadaan server aplikasi yang secara de facto bisa dibilang menggunakan Linux sebagai standarnya. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu requirements gathering atau pengumpulan kebutuhan. Untuk requirements gathering, tujuan utamanya adalah mencari tahu tugas apa saja terkait DevOps dan ITOps yang dilakukan secara umum dalam perusahaan, dan juga opini responden serta kesiapan responden terhadap implementasi chat-ups dalam timnya. Tahap ini dilakukan dengan wawancara dengan responden yang bekerja dalam bidang teknis, dalam artian mereka bekerja dalam bidang development, bukan dalam product development. jumlah responden dibatasi ke 5 orang saja untuk mengetahui secara umum dan juga lebih berfokus pada pengujian solusi chat-up secara umum. Baik, berikut adalah pertanyaan yang diajukan ke responden, akan tetapi kita mulai dari satu persatu. Untuk pertanyaan pertama, apa posisi responden dalam tim pengembangan perangkat lunaknya? terdapat satu responden dengan posisi CTO, dua responden back-end developer, dan dua lainnya engineering manager. Perlu diingat bahwa untuk engineering manager, satu responden dari tim back-end, dan satu responden lainnya berasal dari tim front-end. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk aplikasi chat yang digunakan dalam perusahaan responden, mayoritas menggunakan Slack, akan tetapi ada satu responden yang menggunakan Google Chat, dan satu lagi menggunakan Microsoft Teams. Yang penting dari hasil pertanyaan ini adalah ketiga aplikasi sudah siap untuk dilakukan implementasi chat-ups karena tiga aplikasi tersebut menyediakan semacam fitur untuk menyambungkan aplikasi chat-nya dengan sistem otomatisasi. Untuk pertanyaan ketiga, apakah responden sudah pernah mendengar konsep chat-ups sebelumnya? Dua responden sudah pernah mendengar, dengan satu bahkan pernah mengembangkan suatu chat-ups juga di timnya. Tetapi tiga responden lainnya belum. Namun saat ketiga responden tersebut dijelaskan terkait apa itu chat-ups secara umum, mereka langsung mengerti dan mengaitkan ide-ide tersebut dan potensi dari ide mereka dengan sistem otomatisasi yang sudah ada di tim mereka. Untuk pertanyaan keempat, apa saja tugas yang dilakukan otomatisasi dalam perusahaan responden. Pertama terdapat ticket escalation. Kedua, terdapat deployment di luar CD pipeline, contohnya ke shared development environment. Lalu ada proses onboarding untuk pembukaan akses ke anggota tim baru, seperti pembuatan akun atau invitation ke suatu tool. Terus lalu, terakhir terdapat proses onboarding eksternal untuk sistem partnership, contohnya pemberian whitelisting IP address untuk partner yang agar bisa mengakses suatu sumber daya. Lalu kelima, apakah ada tugas lain yang menurut responden bersifat holding works dan mungkin bisa dilakukan otomatisasi. Secara umum, tugas-tugas yang dijawab oleh responden spesifik ke tim dan jenis pekerjaan masing-masing responden. Contohnya, responden yang bekerja pada perusahaan IoT memiliki ide untuk mengotomatisasi sistem monitoring alat IoT mereka karena mengecek satu-satu terlalu sulit menurutnya. Selain itu, ada juga yang merasa pertanyaan yang sifatnya berulang itu sering terjadi, khususnya pada tim development atau engineering, sehingga terdapat proses proyek chat-ups berbasis NLP untuk mengarahkan penanya ke pertanyaan sebelum-sebelumnya, sebelum pesan itu dikirim ke suatu channel. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana pendapat responden terhadap implementasi chat-ups secara umum? Kelima, responden setuju bahwa chat-ups ini membawa dampak yang positif dengan mengurangi tugas operasional agar bisa lebih fokus ke proses pengembangan saja. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa chat-ups itu memang bisa meningkatkan keamanan karena tidak perlu mengakses chat-up server lagi oleh pelaksana tugas tersebut. Namun, terakhir ada juga yang berpendapat bahwa solusi chat-ups ini harus mudah digunakan implementasinya agar pengguna tidak kesusahan dalam menggunakannya dan tidak ingin kembali ke cara manualnya. Baik, berdasarkan tahap requirements gathering dipilih tiga buah tugas berikut sebagai subjek pengelitian. Pertama adalah deployment ke chat-up server yang dipilih sebagai tugas DevOps dan juga ada fakta bahwa proses development memang biasanya tidak cukup untuk di lokal menurut responden karena alasan integrasi baik itu dengan pronen atau middleware atau microservices lainnya yang tidak cukup kuat untuk dijalankan semuanya dalam environment lokal. Secara manual, diasumsikan bahwa untuk tugas ini dijalankan dengan mengganti branch di server secara langsung. Untuk tugas kedua yang dipilih yaitu registrasi SSR key menuju chat-up server yang dipilih sebagai tugas DevOps karena secara umum menurut responden tetap berpendapat bahwa walaupun terdapat solusi chat-ups akan tetapi masih juga ada beberapa tugas yang diperlukan akses ke chat-up server dan tidak bisa diimplementasikan di chat-ups atau agak sulit apabila diimplementasikan dengan chat-ups. Secara manual, dijalankan dengan membuat user baru pada server tersebut dan menambahkan public key ke server tersebut. Terakhir, yaitu IP whitelisting untuk partnership yang dipilih sebagai tugas ITOPS terkait pemberian akses ke pihak eksternal. Tugas ini berasal dari ide bahwa setiap responden biasanya memiliki ide yang spesifik bagi perusahaan mereka sendiri. Maka diasumsikan juga dalam kasus ini. Secara manual, dilakukan dengan menambahkan cyberblock ke suatu file lalu melakukan riset pada aplikasi di mana aplikasi tersebut akan membaca file tersebut dan bisa diakses dari cyberblock yang baru tersebut. Baik, kita lanjut ke bagian desain dan implementasi. Untuk arsitektur implementasi solusi ini kita mulai dari proses alur jalannya pesan. Pertama, user mengirim perintah ke aplikasi chat Slack yang bertindak juga sebagai front-end. Bertindak sebagai front-end di mana aplikasi Slack ini meneruskan pesan ini ke Slack API, di mana Slack API ini meneruskan kembali pesan yang sama tersebut ke back-end server untuk menerima perintah yang diteruskan tersebut. Lalu mentranslasikannya ke task yang spesifik pada Semaufor Ansible sebagai task handler. Kita lanjut ke teknologi yang digunakan tiap komponen. Pertama adalah Slack sebagai komponen atau aplikasi chat. Alasan penggunaan Slack adalah karena ketersebar luasan Slack sebagai aplikasi chat dalam perusahaan dan juga kapabilitasnya untuk otomatisasi yang sudah sangat luas. Lalu digunakan juga framework atau library flash, tempatnya bahasa Python untuk back-end server untuk mempercepat proses development. Terakhir ada Semaufor Ansible atau tempatnya Ansible Script sebagai layer task handler. Digunakan Semaufor Ansible karena merupakan alat yang paling digunakan, paling digunakan secara luas untuk mengakses Ansible Script melalui API. Baik, kita lanjut ke hasil dan pembahasan untuk penelitian ini. Pertama, kita kembali ke pengujian aspek waktu. Untuk pengujian aspek waktu, ini dibagi menjadi dua, yaitu waktu untuk menjalankan tugas dan waktu sampai tugas benar-benar selesai. Perlu diingat bahwa untuk solusi manual, kedua aspek waktu ini sama, karena waktu untuk menjalankan tugas sampai langkah manual terakhir itu bertepatan juga sampai tugas benar-benar selesai. Baik, berikut adalah demo perbandingan waktu antara solusi chat-ups dengan manual, akan tetapi hanya ditambahkan untuk solusi chat-ups untuk menghemat waktu. Baik, untuk kasus partner IP whitelisting ini, saya akan mengakses suatu aplikasi melalui IP saya, dan bisa melihat bahwa saya mendapatkan 403 for Biden, yaitu IP tidak diperbolehkan. Maka untuk waktu kita mulai, saya memasukkan nama saya untuk pencatatan saya, dan saya memasukkan IP address atau cyberniveau juga bisa. di sini 14 detik sudah selesai untuk langkah manualnya. Kita bisa menunggu sampai langkah tugas selesai oleh sistem otomatisasi. Dan sistem otomatisasi sudah menyelesaikan tugasnya di 22 detik, dan saya bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, bisa lihat kalau sudah berhasil dalam 22 detik. Kita lanjut untuk tugas kedua, yaitu registrasi SSH key. Contohnya saya mengakses dengan private key, dengan pasangan public key di atas tersebut. Timer saya nyalakan, dan saya mengakses solusi chat-ups tersebut. Saya gunakan username yang sama, yaitu stephen.sim juga, dan public key yang sama. untuk langkah manual sudah dianggap selesai dalam 12 detik. Dan kita menunggu sampai sistem otomatisasi selesai. Baik, untuk sistem otomatisasi sudah selesai, dan apabila saya lakukan SSH kembali, bisa terlihat bahwa sudah sukses untuk mengaksesnya. Dan user saya juga sudah terbuat. Nah, kita lanjut ke tugas terakhir, yaitu chat-depth deployment. Nah, contohnya pada kasus ini, saya akan mengganti tampilan front-end dari aplikasi ini. Jangan asumsi ini adalah chat-depth server 1. Nah, saya akan memilih depth 1, dan branch name-nya akan saya pilih, yaitu translate. Untuk langkah manual sudah selesai, dan kita tinggal menunggu sampai sistem otomatisasi sudah selesai. Berjalan. Baik, sudah selesai, dan apabila saya refresh aplikasinya, bisa terlihat bahwa sudah terganti tampilan front-end-nya. Maka penggantian proses deployment sudah selesai. Untuk secara kolektif, berikut adalah perbandingan aspek waktu untuk menjalankan tugas. Dapat terlihat bahwa untuk solusi chat-depth, terdapat perbaikan waktu sekitar 1.4 dari metode manual untuk menjalankan tugas sampai langkah manual terakhir saja. Nah, akan tetapi untuk keseluruhan tugas, sebenarnya untuk solusi chat-depth tidak terdapat optimisasi untuk runtime strip tersebut. Akan tetapi karena waktu yang dipangkas akibat langkah manual sangat signifikan, tetap terjadi perbaikan yang sangat signifikan juga, yaitu setidaknya setengah dari metode manual untuk kasus chat-depth. Nah, kita lanjut ke pengujian ketiga, yaitu pengujian aspek keamanan. Untuk tugas chat-depth deployment, pertama perlu diingat bahwa tugas ini hanya mempengaruhi development environment saja, maka tidak mempengaruhi proses bisnis yang ada. Tugas ini dijalankan oleh tim pengembang perangkat gunak. Untuk proses pelaksanaan yang diasumsikan mengganti brand-c-server tersebut, itu juga bisa dibilang harus mengakses shared demo server menggunakan asumsi infrastructure yang kita gunakan. GitHub tersebut sendiri merupakan pelanggan least preference principle, karena dengan mengakses shared demo server sendiri, kita sudah bisa mengakses server lain, server lain, dan juga melakukan hal lain selain deployment. Solusi chat-ups yang diberikan sesuai demo tersebut hanya memberikan akses deployment saja ke brand tertentu, tanpa perlu memberikan akses to shared demo server. Maka bisa dibilang solusi chat-ups dalam kasus ini menerapkan keamanan yang lebih baik dalam sudut pandang least preference principle, karena tidak memberikan akses lain kepada pelaksanaan tugas. Untuk tugas registrasi SSH key, untuk kedua, yaitu bisa dibilang tugas ini sangat kritis, karena penambahan ini harus benar-benar dijaga, yaitu key yang ditambahkan harus benar, jangan sampai key milik penyerang yang ditambahkan, karena akan memberikan akses penuh server kepada penyerang. Tugas ini dijalankan oleh tim IT atau infrastruktur. Proses manual yang digunakan tentu memerlukan akses ke server itu sendiri, namun karena sifat tim IT yang bisa dibilang sebagai super user yang harus siap sedia untuk mengakses server-server tersebut dalam keadaan apapun bisa dibilang sebagai pengecualian dalam list preference principle. Untuk solusi chat-ups dalam kasus ini justru harus menerapkan keamanan yang lebih baik, karena pada dasarnya semua anggota workspace atau channel dari aplikasi chat dapat mengakses shortcut dari solusi chat-ups tersebut, sehingga terharus ada semacam sistem otorisasi. Baik, berikut untuk demo semacam untuk sistem otorisasinya. Contohnya saya mengakses sebagai orang yang tidak terotorisasi mengakses solusinya. Dapat dilihat bahwa saya tidak bisa mengaksesnya. Nah, kita lanjut ke tugas ketiga, yaitu white listing IP address. Sebenarnya juga sama argumennya dengan tugas sebelumnya, yaitu harus dijaga karena sumber daya harus diakses oleh partner yang memang terpercaya dan bukan penyerang. Untuk pelaksana tugas pada metode manual ini adalah tim IT, namun terdapat perubahan dari solusi chat-ups, karena pelaksana ini cukup dijalankan dari tim business operations atau partnership saja, tanpa perlu menyampaikan informasi tersebut ke tim IT lagi. Proses manual dalam kasus ini juga sama argumennya, karena tim IT juga harus berperan sebagai superuser. Namun untuk solusi chat-ups juga perlu dijaga dengan sistem otorisasi, karena tim terkait saja yang harus bisa mengakses shortcut ke solusi ini. Namun secara tidak langsung, solusi chat-ups juga bisa mengurangi kebutuhan akses manual server, karena tim IT juga tidak perlu mengakses server lagi secara manual. Berikut juga demo yang sama dengan sebelumnya, tetapi hal ini untuk tugas white listing IP. Nah, bisa terlihat bahwa saya tidak terotorisasi untuk mengaksesnya. Baik, untuk kesimpulan pengujian aspek keamanan, secara pendek bisa dibilang bahwa solusi chat-ups yang memang diimplementasikan dengan benar, justru dapat meningkatkan keamanan, dasarkan mis-preferred principle, dan juga mengurangi akses manual menuju server langsung, baik itu serjango server atau server aplikasi langsung yang perlu diakus saat melaksanakan tugas. Baik, kita kepenutup dalam presentasi ini. Pertama, kesimpulan. Tollingworks dalam pengembangan perangkat undag bisa dikatakan muncul dari tugas-tugas operasional yang biasa terkait dengan DevOps dan ITOPS, secara tepat bersifat berulang, manual, dan tidak memiliki nilai tambah. Keberadaan Tollingworks ini tentu merugikan, karena waktu yang digunakan oleh pengembang habis akibat tugas operasional, di mana seharusnya dituangkan pada proses pengembangan saja. Untuk solusi chat-ups dapat mengatasi Tollingworks melalui sistem otomatisasi yang dapat diakses dengan mudah dari aplikasi chart-plaksana tugas. Chat-ups juga dapat membantu penerapan mis-preferred principle yang lebih baik dengan mengurangi akses server secara langsung, dan juga sistem otorisasi yang bisa diimplementasikan secara langsung. Untuk hasil pengujian dalam penelitian kali ini menunjukkan bahwa solusi chat-ups lebih unggul secara waktu dan juga keamanan menurut list-preferred principle dibandingkan metode manual dalam menjalankan tiga buah tugas yang sudah dipilih tersebut. Untuk saran dalam penelitian ini, fitur yang digunakan pada aplikasi chat-slack masih berupa modal saja. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, fitur lain seperti slash comment atau interactive message dapat dieksplorasikan lebih lanjut untuk menyediakan UX yang lebih baik dalam menyediakan solusi chat-ups. Implementasi dalam penelitian ini juga terlalu kopot pada teknologi yang digunakan, seperti slack dan semakuan ansible. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat mengeksplorikan teknologi lainnya, dan implementasinya diharapkan juga lebih abstrak. Terakhir, untuk tahap requirements gathering di penelitian selanjutnya diharapkan juga lebih luas lagi, agar bisa mendapatkan ide yang lebih jelas terkait kebutuhan otomatisasi terhadap tugas-tugas tertentu. Baik, sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak, Stefan, atas presentasinya. Sekarang mungkin saya ingin mempersilahkan Pak Alvan dulu kali ya. Tadi sudah Pak Ari. Silahkan Pak Alvan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Stefan. Terima kasih juga Pak Ilman yang sudah parahannya mengizinkan saya duluan. Oke, jadi pertanyaan saya. Steven di sini melakukan perbandingan. Kalau, jadi ada tiga task. Berarti ini kayak semacam case study. Jadi ada satu task DevOps, yaitu untuk deployment ke shared development server. Lalu dua task adalah terkait ITOps, registrasi SSHQ, dan juga untuk IP whitelisting. Nah, ini dibandingkan kalau kita... Jadi kalau task ini diselesaikan melalui chatOps, dibandingkan dengan kalau dia manual. Lalu mengkaji berapa lama waktunya, plus seperti apa keamanannya. Jadi ada dua aspek pengujian yang dilakukan untuk perbandingan. Itu kan? Iya Pak. Oke. Nah, saya penasaran sih. Saya ngebayangin realnya aja. Ini nanti, misalkan nih, untuk kasus IP whitelisting gitu ya. Untuk IP whitelisting, berarti nanti praktisnya ada orang yang duduk di depan komputer, dia buka select gitu kan. Lalu dia menerima perintah gitu ya. Ini tolong dong di whitelist IP ini gitu. Lalu dia ketik aja gitu di select gitu. Lalu solve gitu. Kayak gitu. Iya Pak. Jadi untuk proses yang saya asumsikan dalam IP whitelisting, contohnya untuk solve chatOps, karena sebelumnya ya terdapat pertukaran informasi contoh dari tim business ops ke tim IT, yaitu tim business ops memberikan IT partner untuk tim IT whitelisting. Namun untuk kasus ini, tim business ops atau partnership cukup menggunakan shortcut yang tadi saja dan sudah tugas selesai. Tapi yang ngetik ke selectnya berarti kan yang bisa cuma sih tim IT ya kan? Bukan orang bisnisnya kan? Bukan dalam kasus ini, tim bisnisnya Pak. Tim bisnis juga bisa? Sebenarnya tergantung dari kasus-kasusnya. Dalam kasus ini, saya mengasumsikan bahwa tim bisnis yang pemiliknya, maka otorisasi hanya membatasi kalau hanya tim bisnis yang bisa mengakses shortcut tersebut Pak. Lalu bedanya apa kalau misalkan saya ketik pakai Linux IP tables, saya pakai IP tables, min A, lalu nama IP-nya apa, itu kan cepat juga. Nah, itu masalahnya Pak. Dari proses bisnisnya kan tentu untuk proses IP whitelisting tidak masuk ke tim IT dulu. Nah, anggap saya tim IT sedang melakukan tugas yang lain gitu, dan tiba-tiba diinterap oleh tim bisnis operations. Padahal dengan solusi catat dari sini, mereka bisa langsung memasukkannya saja gitu. Jadi bisa dibilang ini optimisasi itu dari pelengparan tugasnya dan juga pelaksanaan tugas oleh tim IT ya, karena kan cukup stop di tim bisnis operations saja. Oke, berarti langsung loncat ya orang-orang bisnisnya, kalau misalkan ada partner yang mau di whitelist IT-nya, dia bisa langsung gitu ya, lewat Slack gitu langsung, tanpa bantuan orang IT-nya gitu ya. Iya Pak. Kalau di dokumen, coba deh dilihat di dokumen halaman 44 yang disubmit ke sidang. Mulai dari halaman 44. Di sini ada analisis keamanan untuk tugas IP whitelisting 523. BAP atau sub-BAP atau section 523 di sini. Di mana tim bisnis operations bisa langsung menambahkan IP address milik partner secara langsung tanpa bantuan tim IT. Iya, tanpa perlu menyampaikan informasi lagi. Jadi cukup di mereka saja. Tapi orang IT itu, eh sorry, sorry, orang bisnis itu dia punya privilege untuk, jadi pembatasan privilege seperti apa? Yang not authorized nanti akan seperti apa? Orang IT-nya tentu enggak dong. Kalau orang bisnis juga dalam hal ini juga enggak ya? Oke, mungkin saya, mungkin kalau saya agak kurang kasih tahu asumsinya, Pak. Tapi dalam asumsi kasus saya ini, tim bisnis dan tim partnership saja yang bisa menambahkan. Akan tetapi kalau di sekedepannya, tim IT memang harus juga bisa, maka bisa ditambahkan. Ini contohnya saya mungkin antapanya sebagai HRD. Nah, saya kan enggak boleh nambah IP whitelisting. Maka saya dapat not authorized seperti ini. Oke. Tapi kalau orang IT juga nih, sementara ini enggak boleh gitu ya? Tergantung dari proses bisnisnya. Kalau mereka boleh, saya bisa tambahkan. Soalnya orang IT kalau dia manual, justru dia yang punya akses gitu kan ke servernya gitu. Dia yang punya SSH ke servernya gitu kan? Iya, kita justru mau mengurangi SSH ke server itu. Oke. Oke, itu berarti enggak boleh ya? Berarti mengakses ke server, oleh orang yang bukan tugasnya, itu enggak boleh? Bukan enggak boleh, tapi kita ingin mengurangi saja, Pak. Ingin mengurangi? Iya, karena tentu masih ada beberapa tugas. Bahkan dari tahap requirement gathering, saya juga masih dapat kabar juga kalau untuk yang menjalankan tugas, juga kadang masih butuh server ini dan memang enggak tepat untuk kalau di-mengbelumkan set-up terkadang. Oke. Saya agak ingin coba memahami dulu ini konsep least privilege prinsipalnya ini. Jadi kan kalau yang Stephen gunakan di bab 2-nya itu memberikan akses kepada individu yang hanya memberikan akses kepada individu yang memang diperlukan untuk memaksanakan pekerjaannya. Berarti dalam pekerjaan IP whitelisting yang boleh itu hanya orang bisnis dan partner. Benar? Orang IT enggak? Kalau dalam asumsinya, mungkin seperti ini, Pak. Perusahaan tentunya berbeda-beda. Saya enggak bisa mengasumsikan semuanya. Dalam hal ini? Dalam hal ini, saya mengasumsikan hanya tim bisnis dan partnership saja. Oke. IT-nya enggak berarti, kan? IT-nya bisnis. IT-nya dalam pastinya tidak dianggap akan. Tetapi saya juga tidak terlalu berfokus kalau tim IT tidak boleh. Misalnya kalau memang boleh, saya bisa perbolehkan. Intinya tetap bertepatan. Apabila ini memang tugas mereka dan mereka butuh, maka dikasih. Kalau tidak, tidak dikasih. Enggak, soalnya ada sedikit yang enggak konsisten di sini. Karena kalau manual kan, katanya yang boleh akses ke servernya, itu seharusnya cuma orang IT. Benar, kan? Kalau manual SSH. Benar, kan? Iya, dan yang punya tugas lainnya. Iya, Pak. Iya, intinya di sini ada semacam sesuatu yang masih abu-abu sih perlu diperjelas saja. Iya, antara bagian-bagian di sebuah organisasi gitu ya. Divisi-divisi di sebuah organisasi gitu. Karena kalau saya baca sekilas di awal, ini yang saya tangkap adalah kayak semacam seharusnya yang punya akses, yang bisa SSH ke server untuk misalkan melakukan IP whitelisting secara manual gitu kan. Itu kan orangnya harusnya tim IT gitu kan. Dia di sini dikatakan punya super user. Tapi di satu sisi ternyata yang disampaikan oleh Stephen yang jadi kan kalau manual berarti tim IT-nya dia menerima perintah atau menerima pesan, komen dari orang bisnisnya gitu kan kalau manual. Tapi kalau misalkan pakai chat-ops, ternyata tim IT-nya justru sedikit lebih, ya tanda kutip lah, tanda kutip kalah, kalah privilege-nya dibandingkan orang bisnis. Orang bisnis bisa langsung orang IT dalam hal ini tadi kamu asumsikan, enggak gitu kan. Jadi ada sedikit kontradiksi gitu ya, sedikit kontradiksi gitu. Padahal itu kan, padahal kan ketika melakukan IP whitelisting kan juga harus melalui via server itu. Cuma kan karena kamu bypass pakai script gitu, bener kan? Kamu kan bypass itu pakai script aja kan sebenarnya kan? Bener nggak? Ya kan, di bypass pakai script. Ya kira-kira seperti itu ada. Jadi itu perlu kejelasan aja di situ. Ya agar konsisten semuanya jelas gitu ya. Ya peran-perannya seperti apa dan list privilege principle itu kayak gimana, apa namanya realnya penerapan yang harus jelas sih. Kalau misalkan memang ada asumsi yang tadi itu juga harus make sense dan konsisten gitu. Jangan dibuat nggak konsisten. Dan itu sih kesan saya pertama di dokumen gitu ya. Itu terkait pengujian. Lalu saya ada komentar lagi dari sisi dari sisi waktu menguji gitu ya. Saya ya orang yang agak tanda kutip gitu ya. Orang konservatif dalam hal teknologi gitu ya. Kalau dibandingkan dengan menggunakan chat ops, itu dalam hal ini kita klak-klik, klak-klik. Ini kayaknya pakai graphical user interface-nya di selek gitu kan. Jadi nggak pakai komen, nggak pakai komen kayak semacam chat bot langsung gitu. Diketik langsung. Apa namanya, langsung diproses. Komen tekstualnya nggak seperti itu. Kayaknya dipakai GUI di sini. Apa bedanya sama kalau script-nya saya jalankan langsung tanpa selek? Jadi saya udah buat script nih. Saya udah buat script yang membungkus proses-proses untuk melakukan IP whitelisting, registrasi SSH key, atau deployment. Saya buat script tinggal eksekusi aja itu langsung. Baik Pak. Mungkin kita kembali ke rumusan masalahnya. Sebenarnya memang benar kalau masalah dari sifat manual ini memang bisa untuk diselesaikan dengan automation script. Namun pertama, sifat CLI ini terkadang sulit digunakan. Nah, namun yang paling penting itu masalah kompatibilitasnya. Nah, untuk kompatibilitas biasanya diberikan akses ke server tertentu yang bisa dipakai bersama. Nah, masalahnya kalau diberikan akses ke server tersebut terjadi pelanggaran list privilege principle karena mengakses server tersebut ya berarti anggap saja kalau SSH. Berarti ya saya bisa bikin file, delete file, bikin aplikasi atau walaupun dibatasi untuk secara usernya lah. Tapi tetap aja gitu. Saya masih bisa aja potensi ada bisa melakukan tugas lain. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, maksudnya kenapa nggak begini? Itu kan artinya cukup membatasi dari rolanya aja kan. Misalkan dari orang bisnis. Misalkan ada tiga. Say ada dua. Orang bisnis sama orang IT. Tinggal ini aja. Tinggal orang bisnisnya nggak boleh dikasih akses ke script tertentu. Dan tinggal orang IT-nya nggak boleh dikasih akses script tertentu. Tinggal seperti itu kan. Berarti kan kalau dia memang nggak layak untuk melakukan tersebut tinggal tidak dieksekusi aja gitu. Kalau seperti itu gimana? Nah, masalahnya ini, Pak. Tentu kalau misalnya orang bisnis atau partnership kan ya tentu saya asumsikannya bukan orang pasilkom ya. Anggap aja mereka mungkin belajar akuntansi atau ekonomi. Nah, tentu mereka nggak terlalu tahu gitu untuk SSH apa gitu. Jadi kan untuk Tukai CLI tentu sangat sulit untuk mereka gitu. Apalagi sifatnya cuma tulisan aja. Jadi ya makanya dibuat juga dengan persi GUI yang mudah dibuat gitu. Seperti itu, Pak. Nah, sebenarnya istilah di sini ketika ada claim CLI sulit digunakan, itu sesuatu yang belum teruji tuh, itu claim itu. Kalau kamu kaji dari sisi least privilege principle, itu masih make sense tuh. Kamu bisa dengan asumsi tertentu itu masih masuk akal tuh. Kenapa dengan skrip-skrip tertentu aja atau dengan batch skrip yang sudah kita buat, itu kenapa nggak preferable dibandingkan pakai chat-ops. Tapi kalau kamu pakai alasan sifat CLI sulit digunakan, itu sesuatu yang nggak bisa diukur dan kayaknya kamu nggak punya claim untuk mendukung statement itu. Itu agak susah itu ya. Statement CLI sulit digunakan. Jadi itu perlu dipikirkan lagi. Kayak kamu tuh di sini ada claim juga seperti, apa ya, ada, saya tadi catat di sini. Oh iya, di bab 2.2.2. Ada claim, Python yang lebih mudah ditulis dan dibaca daripada shell script. Itu statement kamu gitu tuh. Mohon maaf, Python yang lebih mudah ditulis bagaimana? Di bab 2.2.2. Ada tulisannya Python yang lebih mudah ditulis dan dibaca daripada shell script. Itu statement kamu seperti itu. Itu kurang lebih sama dengan yang tadi itu, bahwa kalau CLI itu lebih sulit dibandingkan pakai graphical user interface atau pakai yang chat-ops. Pak, mohon maaf, saya harus interopsi untuk ini. Sebenarnya ini lebih ke, untuk yang Python ini lebih ke preferensi dalam pengembangan. Contohnya saya menggunakan class untuk back-end server, ya ini bahasa Python karena ya memang saya lebih familiar dan lebih, dan untuk mempercepat proses development. Dan sama juga untuk ansible, yang menggunakan Python bisa dibilang script sinteks Python. Jadi bukan untuk secara umum saja, ini hanya untuk proses development saja, Pak. Oke, nah masalahnya ini kamu tulis di sebuah dokumen. Yang mana kalau dalam sebuah dokumen ini adalah sesuatu yang, kalau dokumen tesis itu isinya adalah sebuah klaim ya. Ini kalau saya baca dari awal, cara kerja ansible, ini misalnya konteksnya beda dengan yang tadi. Misalkan cara kerja ansible serupa dengan cara kerja shell script, namun bedanya ansible script ditulis dalam format YAML, dan tambahan sinteks bahasa Python yang lebih mudah ditulis, dan dibaca daripada shell script. Ini adalah sebuah klaim yang umum. Di sini tidak dijelaskan kalau ini adalah khusus untuk kamu saja. Jadi dalam hal ini perlu ditulis ulang dengan bahasa yang lebih, apa namanya ya, bahasa yang biasa saja. Jadi tidak perlu pakai yang lebih mudah. Mungkin akan lebih oke kalau dituliskan, dan tambahan sinteks bahasa Python titik, daripada harus dibuat yang lebih mudah ditulis dan dibaca daripada shell script. Karena tesis itu adalah tempat klaim yang sifatnya harusnya, kalau orang baca itu kan orang tidak tahu kalau itu kamu pribadi, atau memang untuk sebuah klaim yang berlaku secara universal. Itu yang perlu diperhatikan. Sama dengan yang tadi. Jadi ini terkait dengan bagaimana kamu argue, bagaimana kamu berargumen untuk mengatakan bahwa kenapa kalau pakai command line, apa namanya, command line biasa saja pakai CLI gitu, pakai script gitu saja, itu tidak preferable dibandingkan pakai chat ops. Salah satunya adalah kamu argue bahwa kalau kita menggunakan command line, atau yang kita pakai script, kita buat, kita tumbuk dalam satu file, itu karena dia lebih-lebih sulit. Itu lebih sulit dibandingkan kalau kita pakai graphical user interface. Nah itu perlu ada dukungan terkait hal tersebut. Masalahnya kamu dieksperimennya kan cuma mengukur waktu sama keamanan. Kecuali kamu ada yang ketiga, yaitu mengukur, coba kamu panggil orang-orang di orang kantor dari yang kamu wawancara, kamu coba suruh mereka pakai chat off yang kamu buat, plus kalau dia misalkan mereka sudah punya script sendiri, biasanya mereka sudah pasti punya script sendiri harusnya gitu ya. Nah terus mereka kamu wawancara lagi, gimana kamu pakai chat off sama pakai script yang kamu buat, lebih enak mana? Nah kalau ada seperti itu, oke itu kamu klaimnya tuh. Klaim tadi oke, cuma masalahnya klaim tadi itu tidak didukung. Kamu mendukung klaimnya hanya dari sisi waktu, dan keamanan. Itu dia. Itu di situ, itu masalahnya. Jadi kalau dalam menulis tesis itu, kalau ada klaim, mana evidence-nya, mana dukungannya terkait klaim tersebut, itu perlu ada gitu ya. Dan kalau bisa, sebenarnya akan lebih baik lagi terkait waktu. Terkait waktu adalah bagaimana, kalau kita membandingkan chat off, justru jangan dengan yang manual untuk waktu. Justru dibandingkannya dengan yang pakai comment line tadi itu, misalkan. Tapi kamu tadi oke sih klaim, kalau misalkan pakai comment line, misalkan melanggar yang list, list, apa namanya, list, privilege principle. Tapi mungkin, kalau misalkan yang waktu, kalau dibandingkan dengan itu, akan lebih, akan lebih prefer, comparable gitu. Karena logikanya gini, kalau chat off dibandingkan dengan manual, ya udah jelas menang yang chat off gitu loh. Karena manual gitu. Lama gitu, step by stepnya gitu kan. Jadi, kalau itu sih obvious gitu, itu jelas gitu. Pasti yang manual akan kalah gitu ya. Akan lebih menarik, kalau misalkan, kalau pakai comment line interface, dengan asumsi ya list privilege-nya tadi itu ditutup dulu, mana yang lebih cepat? Atau mungkin akan lebih keren lagi, kalau misalkan eksperimen itu bukan mengukur waktu di satu task tertentu. Misalkan di task IP whitelisting, kalau dikasih tugas, coba whitelist sebuah IP dress ini. Kalau kayak gitu kan, ya tadi udah kamu lakukan seperti itu. Tapi, mungkin akan lebih baik kalau misalkan dalam satu hari, dalam waktu 24 jam, itu kan banyak tas-tas yang masuk. Kan kamu klaim besarnya adalah, dengan klaim besar kamu apa? Klaim besar kamu adalah, dengan adanya chat off, itu orang lebih produktif, bener? Itu kan klaim besar kamu kan? Nah, harusnya dalam waktu 24 jam, atau dalam waktu 8 jam orang bekerja dalam sehari, coba dibandingkan, suruh mereka pakai seharian itu pakai chat off kamu, sama satu lagi coba pakai dia manual. seberapa produktif diukur, seberapa banyak task yang diselesai solve, dalam waktu satu hari itu. Kalau memang benar pakai chat, opsinya lebih banyak, lebih produktif, tasknya lebih banyak yang solve, tentunya sebuah klaim yang sangat kuat. Tapi, itu gambaran besar saja untuk kamu. Untuk saat ini sih, udah oke lah, gak apa-apa lah kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk yang sugesti, produktif itu secara umum, saya gak bisa, saya tidak bisa. Ya, itu bisa ditambahkan di ini saja, di rencana ke depan saja. Iya, mungkin saya. Di bagian akhir, sebagai saran, apa kelemahan dari, apa kelemahan dari, metodologi yang kita lakukan sekarang, plus kira-kira apa perbaikan di ke depan. Karena mungkin ada lagi yang ingin melanjutkan pekerjaan Stephen, dan dia bisa dapat ide dari bagian akhir Stephen itu. Oh, Stephen udah mengerjakan ini, saya coba extend kerjaan Stephen, saya coba nanti, apalagi ditambah lagi, mungkin, butuhan Stephen cuma tiga, cuma tiga task, gitu kan, mungkin dia akan nambahin task-tasnya lagi yang lain, plus, eksperimennya mungkin akan lebih, lebih, lebih besar lagi. Itu aja mungkin yang besar dari saya, terima kasih Pak Hilman. Baik, terima kasih juga Pak. Baik, terima kasih Pak Alvan, mau dicatat ya Stephen ya. Berikutnya saya beri kesempatan Pak Arimi Bissaro. Terima kasih Pak Hilman. Ya, kalau dari saya mungkin kan, dari Stephen sendiri tadi mencoba untuk, meng-claim bahwa, kalau dari hasil, kalau dari hasil, hasil evaluasi terhadap usernya, katanya bisa lebih aman dan lebih cepat, gitu. Ya, berdasarkan pengalaman pribadi juga, memang lebih cepat, ya kalau seorang yang IT atau yang backgroundnya IT, mungkin memang akan lebih cepat menggunakan skrip, ya, dibandingkan dengan kalau menggunakan sebuah interface chat operation. Cuma dari sisi orang yang bukan IT, tapi apakah memahami, gitu, kira-kira bahwa ada sesuatu yang nggak boleh dilakukan, gitu. Misalnya IP whitelist, gitu, kliennya minta, tolong whitelistin 0-0-0-0 dong, gitu. Kira-kira kalau 0-0 dimasukin, yang dilakukan oleh sistem akan gimana, Stephen? Oh, 0-0-0, ya, berarti semuanya kebuka, ya. Mungkin saya asumsinya itu, sih, apa namanya, juga ada. Tapi ya, intinya asumsinya kayaknya terlalu luas, deh. Ini mungkin lanjut dulu, Pak. Ya, jadi maksud saya ketika kita mau open sistem kita dengan sesuatu jalur, gitu, banyak hal-hal yang kayaknya masih perlu dipikirkan, gitu. Kalau kita mau klaim keamanan, ya, dengan begitu, orang bisnis mungkin, ya, ngikut aja, gitu, 0-0-0-0. Tapi mungkin dari flow proses itu, saya yakin masih ada yang bisa kita lakukan, gitu. Misalkan, ada approval ke tim IT. Misalnya di chatnya, chat ke tim IT. Apakah tim IT setuju dengan whitelisting seperti ini, gitu. Misalnya kayak gitu, ya. Ini dalam kasus whitelisting. Jadi, karena yang memahami bagaimana suatu jaringan bekerja itu adalah tim IT. Ini sih, saya lihat dari flow-nya saja, mungkin terlalu open dan sangat tidak aman, gitu. Mungkin kalau saya coba untuk lakukan brute force atau bot, gitu, ke dalam slack-nya, ya, ada kemungkinan bisa kebobol juga, gitu. Jadi, saya pikir, sih, dari Stefan sendiri harus bisa mencoba untuk melihat dari sisi yang lebih luas, gitu, kayaknya. Selain whitelisting, apalagi kasusnya, Stefan? Ada tiga tugas, yaitu deployment SSH sama IT. Nah, SSH itu narrow private key atau narrow primary key. Eh, narrow public key. Public key, tentunya. Public key, ya. Kasusnya gimana? Misalnya klien mau masukin SSH atau gimana? Jadi, untuk asumsi saya, misalnya seorang developer butuh mengakses chat jam server untuk kebutuhan yang mungkin belum ada solusi chat box-nya. Jadi, developer minta ke tim IT untuk nambahin public key. Nah, tim IT cukup nambahin public key-nya lewat sini saja, gitu. Oke, berarti ini bukan dari orang bisnis, ya. Ini beda kasus, ya. Ini dari tim IT-nya yang masukin public key-nya. Ya, ini lagi-lagi berkaitan dengan keamanan, kan? Jadi, agak banyak hal yang perlu dipertimbangkan, sih, kalau kita berurusan dengan sesuatu yang berurusan dengan keamanan. Jadi, nanti mungkin bisa ditambahkan kira-kira ruang lingkup apa saja yang mungkin bisa di-cover keamanannya. Karena hal itu yang perlu dicatat di tugas akhirnya, Bu. Karena kalau dibilang seluruhnya aman, ya saya pikir agak nggak aman juga semuanya. Jadi, pastikan Stephen tahu bagian mana yang bisa diamankan, gitu. Privilegenya di sebelah mana, gitu. Karena kalau kita open sebuah sistem, walaupun itu ruang lingkupnya kecil, nah, itu bisa jadi celah. Entah itu hacker, entah itu programmer lain yang mungkin tidak bertanggung jawab. Jadi, kayaknya sih perlu pendefinisian untuk masing-masing celah keamanan yang memungkinkan dapat diamankan, gitu. Di luar itu mungkin tidak bisa diamankan. Jadi, saya saran itu. Lalu, berikutnya dari sisi, apa ya, white listing, ya. Dari white listing, deployment. Kalau deployment ini, maksudnya nge-deploy instance atau apa? Mungkin untuk deployment ini sebenarnya hanya deployment untuk development server saja, dan tugas ini sebenarnya saya nggak terlalu bilang ini kritikal, gitu. Jadi, hanya karena mempadu development environment saja, gitu, dan memang dibatasi. Nah, sedangkan kalau untuk manualnya atau mesti SSL lagi ke jamu servernya, jadinya bisa pelanggan, karena ya berarti bisa saja deploy ke server lain, gitu. Atau juga mengakses servernya secara langsung, gitu. Mungkin gitu sih, Pak. Ya, berarti deployment kayak untuk menyediain instance untuk developer, ya. Jadi, dari hasil yang dilakukan, yang saya lihat memang masih ada celah keamanan yang mungkin sangat cukup krusial untuk ditulis di tugas akhir kamu, ya. Karena cukup bahaya juga kalau yang ditulis adalah white listnya adalah 0-0-0-0 tadi, seperti saya contoh, kalau tidak ada yang bisa di cover di situ. Terus, dari sisi implementasi di belakangnya, saya mau tanya untuk dari Slack-nya ke dalamnya itu pakai web service? Atau apa? Baik, mungkin saya butuh jelaskan bahwa saya tadi terlupakan. Untuk dari flow pesannya, pertama, user aktivitasnya ada di Slack. Nah, terus Slack API akan meneruskan request-nya. Nah, dan di back-end server ini nanti ada sistem autentikasi dari Slack-nya untuk mastiin semacam kayak finger, semacam kayak signature gitu. Kalau apakah ini message-nya benar-benar dari Slack, dan juga apakah message-nya di-edit juga. Dan juga nanti ada kayak semacam expiry message. Kalau misalnya itu message sudah lebih dari 5 menit, maka ditolak gitu, Pak. Ya, mungkin saya agak. Oke, berarti di server sistem yang kamu buat, di situ ada yang listen, dia. Maksud saya, kamu pakai server apa di situ, Jalopah, atau apa implementasinya? HTTP, Pak, yang Flash. Oh, Flash. Flash ya, Flash Web Server. HTTP, tapi di-encrypt nggak? Sebenarnya tergantung sih kalau misalnya pakai HTTPS, tentu sudah di-encrypt. Ya, maksud saya kamu kan mencoba untuk mengklaim keamanan. Tapi kayaknya belum di-encrypt. Kalau kamu bilang tadi HTTP. Gimana? Maksud saya HTTP server, tapi tergantung kalau misalnya mau HTTPS juga bisa. Ya, memang bisa. Cuma karena kamu mengklaim keamanan di sini. Dari sisi implementatif saja, hal kecil yang mungkin kamu perlu implementasikan itu, belum di-implementasikan. Jadi dari Flash Server itu masih 80 port-nya. Saya nggak ingat sih. Iya, artinya nggak di-encrypt antara yang ngirim dengan yang terima. Iya, karena saya menggunakan itu. Iya, maksudnya. Karena sertifikat sebenarnya mudah ya. Nggak harus. Itu kan bisa pakai sertifikat gratisan, tapi yang menjadi salah satu poinnya adalah kan kamu mencoba untuk mengklaim keamanan. Nah, itu kan sebagai suatu standar di mana kita sebagai orang yang bekerja di IT itu paling tidak tahu bahwa keamanan itu salah satunya adalah encrypt dari end-to-end encryption. Walaupun ini sebuah tugas akhir yang mungkin nggak jadi live production. mungkin kamu dengan mudah bisa bilang iya, Pak, tinggal dimasukin saja. Iya, memang. Tapi yang kamu klaim adalah keamanan. Beda halnya kalau dengan Jupiter Notebook atau apa yang dibuka pakai HTTP, kita lakukan simulasi, itu mungkin masih nggak terlalu crucial kalau saya poin of view-nya sebagai di sisi keamanan ya. Tapi kalau di sini harusnya kamu mengklaim ini lebih aman gitu. Tapi kamu sendiri tidak mengimplementasikan hal yang paling kecil yang mungkin bisa kamu lakukan yaitu dengan enkripsi. Jadi saran saya sih ya coba diimplementasikan. dari flash server-nya. Terus dari flash itu dia akan memanggil apa? Memanggil script SH atau menjalankan ansibel? Ngejalanin script ansibel lewat semangkut ansibel. Nah, ini karena dia internal jadi saya patut pakai itu saja. Apa namanya, HTTP saja. Karena memang dia lewat private IT. Oh ya, kalau di dalam ini-nya sih nggak masalah. Karena masih di dalam sitinya lagi kan, internal local host kan. jadi dia menjalankan ansibel semangkut ansibel. ini kan bisa dilihat kalau IP wireless request by siapa kelihatan. Nah, ini dikirim oleh backend server untuk nunjukin kalau ada request masuk nih. Tolong di cek kalau bener atau enggak. Nah, terus kalau misalnya udah sukses, misalnya yang hijau ini, sudah ditambahkan gitu, ini dikirimnya lewat si ansibel ya Pak? Jadi, respon dari ansibel terus kamu bawa ke sana ya? Ke chat. Iya, saya bikin scriptnya untuk mengirim suatu pesan. Oke, untuk mengirim suatu pesan. Nah, kira-kira kalau error, cuma dapat error saja gitu, tapi nggak bisa melakukan lagi. Ini kan kalau, kalau error. Iya, kalau error nanti ini yang merah kalau nggak salah, di laporan saya ada. Nah, untuk action-nya, saya sudah kasih lihat. Mungkin saya, mohon maaf juga, saya nggak kasih lihat, tapi kalau misalnya error, saya bisa kasih lihat logs-nya Pak. Misalnya apa yang error gitu, apakah ada yang salah dengan script-nya. Nggak, maksudnya itu dilaporin ke chat nggak? Iya, dilaporin, tapi saya nggak kasih lihat di sini. Di laporan aja deh. Oh, maksudnya dikirim ke select juga kan? Iya, tapi warna merah kalau ada yang gagal. Iya, jadi sampai situ statenya finish. Iya, diasumsikannya finish karena ada yang salah dengan programnya. Oh, iya. Oke, iya maksud saya. Saya minta tolong ada diagram yang merepresentasikan agak detail ya. Kalau tadi kan diagramnya oke, itu dalam point of view yang cukup general, masing-masing sistem gitu. Nah, ini yang kayak, apa, sequence dia, bukan sequence ya, apa namanya, flowchart ya. Flowchart yang merasa-presentasikan gimana chat ops-nya bekerja. Jadi, kalau dia benar akan ngapain, kalau dia salah akan gimana gitu. Jadi, bisa jadi sebagai gambaran gitu. Untuk pembaca. Oke. Mungkin saja. Ya. Sama mungkin, ya tadi ya, yang perlu kita coba evaluasi adalah, dari hasil perbandingan ya, kan kamu mencoba untuk membandingkan, atau mencoba untuk mengevaluasi dengan wawancara. Tadi saya juga setuju sama Pak Alvan ya, karena bilang, karena kita, apa namanya, membandingkannya ya, antara skrip, dengan yang chat yang kamu buat gitu. kalau secara manual kan, apalagi di perusahaan, kayaknya sih, kita nggak, udah jarang pakai, pakai manual, karena semuanya udah dalam bentuk skrip. Jadi, ada perbandingan juga deh, sama skrip, kira-kira bisa lebih cepat, atau lebih lama. Karena, saya kan pasti lebih cepat sih, tapi nggak apa-apa. Jadi, supaya nggak terlalu, membuat bahwa ini, bedanya jauh sekali, antara Pak Gakchat sama skrip gitu. Padahal, ya skrip itu kan, dilakukan juga oleh tim IT-nya. Jadi, saya sarankan ada perbandingan juga, dengan skrip tadi ya, seperti yang Pak Alvan, jelaskan. Itu aja sih menurut saya. Itu dulu, dari saya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Karena waktunya mepet, jadi mungkin saya, sebelum resume, ke Pak Alvan lagi. Pak Alvan, silahkan kalau ada yang mau di... Saya terakhir aja, yang krusial adalah, menurut saya, yang krusial berikutnya adalah, menurut saya, referensi, untuk Stephen ini. Saya melihat di, di dokumen, itu ada, ada 28, referensi, ada 28 referensi, tapi dari 28 ini, ternyata 22-nya, cuma link ke website. 6, 6 yang beneran paper, yang beneran academic paper, saya lihat cuma sekitar 6. 22-nya, sekitar 22 adalah, link ke website. Nah, yang topik-topik terkait chat ops, justru, link website semua. Kalau saya pakai Google Scholar, lalu saya ketik kata kunci chat ops, ternyata ada beberapa yang paper, yang dari IEEE, ini ada judulnya, bringing automation, a chat ops based approach, using chat ops to achieve, continue certifitas, apalah pokoknya, coba dicari referensi-referensi, yang sifatnya lebih, lebih, lebih apa ya istilahnya, lebih, 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 lebih authority, yaitu paper akademik. Kalau website-website, kadang, kadang kita nggak begitu, jamin, karena kadang ini cuma sekedar opini-opini, atau apa, jadi kurang kuat, untuk sebagai ini ya, sebagai referensi. Jadi, apalagi di sini majority gitu, 22-nya link website, kalau cuma 5-6, mungkin oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini ada 22-nya, dia link website, ini mungkin perlu dipikirkan gitu ya. Mungkin perlu ditambah-tambah, paper-paper tertentu, ya, ditambah-tambahin aja kajian di bab 2-nya. Dan yang krusial tadi, yaitu di bagian, di bagian pengujian yang keamanan. Karena ketika, Stephen kan menggunakannya yang keamanan itu cuma analisis literatur gitu ya. Cuma, Stephen klaimnya ngomongnya analisis deskriptif, hanya menggunakan deskriptif aja untuk, untuk melakukan pengujian di aspek keamanan. Nah, harusnya di situ banyak literatur gitu. Harusnya di situ banyak referensi-referensi gitu, untuk memperkuat pengujiannya. Kalau yang kuantitatif, kayak misalkan waktu, oke, nggak apa-apa, itu kan eksperimen. Tapi kalau yang, yang tadi kata Stephen deskriptif, harusnya banyak literaturnya di situ, untuk memperkuat pengujian-pengujian yang dilakukan secara deskriptif tadi, itu istilahnya. Harusnya gitu. Itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Ovan. Pari terakhir pari. Sebelum saya resume, mungkin kita masuk ke diskusi tertutup. Ya, kalau dari saya sudah cukup Pak Hilman. Jadi, yang tadi. Untuk yang kedua ini sudah cukup dari saya. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Ovan. Sebelum kita masuk ke diskusi tertutup, saya resume sedikit Stephen ya. Mudah-mudahan catatan saya sama, tapi kalau enggak, silahkan tambahkan hitungannya gitu ya. Mungkin yang pertama yang perlu dikamu perhatikan adalah, limitasi atau asumsi yang kamu gunakan, itu mesti dibahas dengan lebih detail. Kalau perlu tambahkan diagram, silahkan tambahkan. Jadi, kajian mengenai limitasinya, perlu lebih banyak lah, kurang lebih. Karena tadi banyak sekali muncul, apa namanya, pertanyaan, karena memang ada faktor batasan. Itu kan satu. Yang kedua, sama seperti sidang sebelumnya, kayaknya, tolong dicek kembali kalimat-kalimat yang sifatnya, Pak Klaim. Terutama, Klaim yang tidak, tidak diuji, atau tidak dijawab di skripsi kamu. Terus yang ketiga, tadi ada permintaan tambahan task dari Pak Ari, tolong itu dicatat dan dipertimbangkan. Mungkin, kalau misalkan memungkinkan untuk dikerjakan semua, alangkah baik, mungkin kalau kayak tadi, karena dari Pak Ari dan Pak Alvan, sama-sama sepakat, kalau kembali lagi ke responden yang lima, dalam konteks pengujian itu ternyata cukup penting, kita lihatlah apa yang bisa kamu lakukan dalam konteks itu. Dan yang terakhir, terkait referensi. Itu resumen dari saya. Kalau kamu mencatat ada hal lain, itu anggap saja sebagai tambah. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan masuk ke sesi diskusi tertutup. Saya persilafkan kepada teman-teman Stephen untuk keluar dulu. Kalau Stephen-nya saya akan taruh di waiting room. Silahkan yang lain boleh keluar. Selamat buat Stephen. Sudah sampai sidang dan nilainya bagus. Asal revisi dari Pak Ari. Bukan dari saya, dari Pak Ari. Tapi selamat sekali lagi. Selamat. Bisa dinyatakan lulus. Nilainya nanti kan masih tergantung dengan revisi. Tapi kalau misalkan revisinya bagus, bisa dapat A. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat Stephen. Saya set revisi satu minggu ya, dari sekarang ya. Silahkan dipatau. Mungkin, Pak, temukan Bapak tadi ada catatan kan. Mungkin boleh di-share. Saya harus ngisi juga di sisi sidang. Nanti cek di sisi sidang. Pak Ari dan Pak Alvan juga nanti ngisinya di sisi sidang. Saya tulis ulang nanti di sisi sidang. Soalnya saya baru catat di setengahnya doang tadi. Oke deh, Pak. Nanti saya baru lihat ya. Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak-Bapak dan Stephen. Sudah masuk waktu Zuhur, waktu Depok. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Baik, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.